Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Pindon Outdoor. Hari ini saya akan mereview salah satu varian sarung tangan dari Naturehike, yaitu tipe GL05, outdoor gloves, stack material, warm and water repellent, dengan nomor artikel NH19S005-T. Kita akan mulai bahas dari bahan dulu, dan akan kita mulai dari atas atau bagian luar dulu. Di bagian luar ini, terbuat dari bahan polyester, yang diberi resin agar tahan udara dan tahan air. Nanti akan kita coba di akhir video, apakah benar sarung tangan ini tahan air atau tidak. Kemudian kita ke bagian telapak tangan. Di bagian telapak tangan ini ada parts atau bagian yang berbentuk heksagonal atau segi enam. Ada di bagian telapak, di bagian jempol dalam. Ngomong apa sih? Jempol bagian dalam maksudnya. Di bagian ujung jari-jari, ujung jari kelengking, jari manis dan jari tengah. Ini ada parts yang terbuat dari silika, atau juga bisa disebut sebagai silikon dioksida. Yang fungsinya saat kita menggenggam barang, itu tidak mudah lepas dan tidak licin. Jadi gripnya kuat gitu, jadi keset kalau pakai ini. Nanti kita coba juga. Kemudian di bagian ujung jari jempol, dan ujung jari telunjuk ini, ada parts yang berbeda juga. Sepertinya terbuat dari kulit, entah kulit asli atau kulit sintetis. Yang fungsinya untuk mengoperasikan smartphone. Secara gitu kan, tahun 2020, 99% orang menggunakan gawai atau gadget yang touch screen. Jadi tidak mungkin kita lepas-pasang, lepas-pasang sarung tangan, atau lebih radikal kita potong bagian ujung telunjuk dan bagian ujung jempolnya. Hanya untuk mengoperasikan smartphone. Terus kita ke bagian ribs. Bagian ribs ini juga terbuat dari polyester sepertinya, dengan kombinasi lain mungkin. Agar elastis. Agar memudahkan kita untuk memasukkan tangan ke sarung tangan ini. Terus ada label brand di sini. Ada label brand. Dikunci dengan bahan kulit. Sama di bagian satunya juga. Kemudian kita ke MVP dari sarung tangan ini. Yaitu bagian dalamnya. Bagian dalam ini terbuat dari wool. Serat alami yang biasanya terbuat dari bulu domba. Yang akan memberikan kesan hangat pada tangan kita. Bahkan bisa bertahan atau masih terasa hangat. Pada suhu 5 sampai minus 5 derajat celcius. Di dalam rasanya terasa nge-press gitu ya. Karena mungkin banyak bahan atau bagian di sarung tangan ini. Tapi nggak terlalu sesak sih. Cuman nge-pass aja gitu. Sarung tangan ini bisa digunakan untuk berbagai macam olahraga outdoor. Seperti hiking. Atau naik gunung. Kemudian bersepeda. Lari. Atau bahkan sepertinya oke juga kalau dipakai riding. Karena selama ini yang saya ketahui. Sarung tangan riding itu cuman panjangnya cuman sampai segini. Nah bagian sini tidak tertutup. Dan para riders itu biasanya jaket kan. Ketarik sampai bagian sini. Sarung tangan cuma sampai sini. Terus bagian sini belang. Bagian dalam sini pergelangan. Belang. Nah sarung tangan ini lumayan panjang. Jadi bisa nge-cover seluruh bagian tangan kita. Dari Naturehack menyarankan agar sarung tangan ini digunakan saat musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Kalau di Indonesia mungkin hanya cocok di musim hujan aja ya. Atau juga bisa di suhu dingin saat kita naik gunung. Mungkin akan kita coba langsung ketahanan air dari sarung tangan ini. Oke disini saya sudah menyiapkan beberapa keperluan untuk menguji ketahanan air sarung tangan ini. Kita coba langsung aplikasikan saja. Tisu untuk membuktikan apakah sarung tangan ini tembus ke tangan saya atau tidak. Kita coba langsung kecelupkan ya. Bisa dilihat. Dan kita lepas sarung tangannya. Dan yes. Tangan saya masih kering. Air tidak tembus sampai dalam. Oke sekarang kita uji fitur dari touchscreen ini yang ada pada telunjuk. Dan bagian cebol ini dapat berfungsi dengan pahit atau tidak. Ini masih sedikit basah ya. Dari pengujian sebelumnya. Kita coba. Nah bisa pengujian dengan baik. Oke terbukti. Kemudian kita menguji grip dari sarung tangan ini. Nanti kita bedakan kalau tanpa sarung tangan. Oke. Sekarang kita bedakan kalau pakai tanpa sarung tangan. Nah malah lumayan licin. Oke terbukti juga dari fitur anti-slipnya. Dan saya sudah menyiapkan beberapa varian dari sarung tangan ini. Dari murai size dan warna-warnanya. Sarung tangan ini memiliki 3 varian size yaitu M, L, dan XL. Untuk warna sendiri tersedia 5 varian warna yang saya ketahui. Ada warna navy yang saya review kali ini. Kemudian abu-abu. Hijau army. Dan hitam. Kemudian merah. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk review kali ini. Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kamu juga bisa daftar sebagai reseller kami. Dengan cukup klik link yang akan juga saya sertakan linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum and See ya. Terima kasih.